walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah kasih nama ya eh tunggu 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 namanya mana ini saya absen ya nggak pernah absen ya oke saya absen dulu oh error ya langsung aja nanti aja kalau sudah ngumpul saya absen ya oke hari ini eh izinkan saya meneruskan materi yang kemarin sekaligus saat ini kita bahas apa tentang apa kemarin kita ingat kita itu kritik sastra ya terus ada yang kemarin juga ada yang konektivism intro to apa apresiasi sastra sekarang hari ini kita fokus ke ini komparatif literature jadi perbandingan sastra cara membandingkan sastra bagaimana terus eh atas-atasan apa yang harus kita penuhi nanti terus teknis cara membandingkan sastra bagaimana kita bahas hari ini ya oke siap nanti teman-teman yang nggak masuk saya wajibkan eh way up saya pak iklim untuk meresume hasil pertemuan ini nah ini kan hybrid learning bisa online bisa offline kita gantikan kemarin offline sudah sekarang yang online ya oke saya contohkan langsung efek saya definisikan dulu saya definisikan dulu disini ada google schooler saya ya google schooler saya saya pilih satu aja yang komparatif atau dua lah dua lah dua lah mana ya nah atau atau ini lah oke oh bukan yang ini yang ini nah ini ini contoh eh sastra perbandingan ya ada dua novel judulnya itu wanita di bukit pasir karya abe kobo dan veronika memutuskan untuk mati paulo koelho abe kobo ini dari namanya kita sudah tahu kalau dia itu adalah seorang sastra sastra sastrawan jepang gitu ya kalau paulo koelho ini brazilian brazil temanya eksistensialism dulu saya yang nulis dengan pak jenny yuda dosen ini ya dosen IP ilmu pemerintah oke kemarin sudah kita bahas tentang ini ya macam-macam ya ini nanti juga saya masukkan karena ini pertemuan terakhir ya minggu depan saya free kan minggu tenang karena tanggal 21 minggu depan minggu depan minggu depan ya minggu depan itu sudah UTS jadi kalau kita lihat e-learning kita nanti teman-teman bisa ini tanya yang kurang jelas bagaimana UTS nya sistemnya kita gak kayak SMA ya kalau anak SMA memang ini ya hafalan begitu ya terus mengingat begitu ya definisi-definisi kalau kelasnya pak iklil kamu sudah besar kamu sudah harus punya pemikiran harus punya ini ya pemahaman sendiri gak harus sama seperti yang saya utarakan tapi kamu memiliki standpoint sendiri boleh gitu itu fit punya pak iklil kalau copy paste dari internet atau pakai AI gitu ya saya cek dulu baru saya kalau ini kesepakatan ya nanti UTS nya kalau kamu hasil seperti copy paste copy paste boleh tapi harus diparafrase kamu punya standpoint sendiri punya pemikiran sendiri itu saya otomatis nilai kamu A kalau ada kecurangan-kecurangan kamu saya ternyatakan tidak lulus E gitu ya gitu ya oke atau lihat nanti poin-poinnya kalau seluruhnya copy paste soalnya berapa soal 10 soal misalkan semuanya copy paste ya ini dia tidak lulus oke harus punya pemikiran sendiri sekaligus saya jelaskan kemarin kita bahas apa yang pertama terkait apa sejarah sastra dulu definisi sastra sejarah begitu ya nah terus fiksi bedanya metafor dengan simile oke dulu saya kasih tugas ini ya saya kasih tugas untuk membuat apa puisi ya sudah dikumpulkan semua bagus oh belum ada 16 partisipan yang ngumpul yang ngumpul cuman 11 tinggal 5 anak tidak bisa ditanul lagi ini karena due date-nya 6 November terus kemarin cara literari apresiasi kemarin masih ingat ini masuk kita ada 4 connection by Louis Rosenwald read the response theory ada connecting text to text text to self ada 4 itu ya kita coba nanti itu kamu saya kasih sebuah karya judul novel atau short story terus kamu apresiasi gitu ya dengan menggunakan 4 ini nanti saya suruh pilih lah begitu yang selanjutnya ada kritik sastra begitu ya ini mungkin belum saya jelaskan detailnya karena kemarin tidak ada LCD nanti habis ini saya jelaskan yang saat ini kita akan membahas komparatif literature contohnya ada 2 novel kita compare ini penting kita compare karena apa karya sastra itu kan disini kan didefinisikan sebagai mirror of society jadi karya sastra itu cerminan masyarakat kemarin kan saya contohkan Sob Hogi ada novel itu novel itu mencerminkan era perjuangan di reformasi di Indonesia oleh kaum Tionghoa namanya Gi itu novel misalnya tang oleh karena itu tapi ini kadang-kadang novel itu ada perbedaan dan ada kemiripan meskipun waktu mereka tertauh lama atau jarak mereka juga jauh ras etnis juga juga berbeda istilahnya itu race milieu and moment mereka berbeda tapi kok sastranya mirip-mirip nah ini penting karena itu sejarah ini juga sebagai jembatan sejarah sastra ini jembatan sejarah kita bisa membandingkan dan bisa memprediksi pada waktu itu ada peristiwa apa dan ke depan itu kita harus bersikap seperti apa nah ini disini fungsinya kita mempelajari sebuah novel gak usah capek-capek membaca sejarah kita cukup membaca novel atau melihat saya katakan di lukas saya katakan bu dari kewis iya mbak larisha oke itu ya saya contohkan disini saya contohkan ya woman in the dune sama di bukit pasir dengan ini para mereka di satu day itu istilahnya itu kisah satu perempuan usianya itu 24 tahun berapa usianya 20 tahun 21 tahun ya di usia 24 tahun dia memutuskan bunuh diri dengan cara minum pil tidur kenapa masalahnya kok dia bunuh diri ternyata padahal ya si Veronica ini karirnya bagus gitu ya punya suami yang mencintai dirinya punya keluarga yang care dengan dirinya tapi kenapa dia kok mengutuskan untuk meninggal ini kan perlu adanya penelitian rata-rata yang bunuh diri juga biasanya itu pada zaman itu ini zaman ini ya pasca perang dunia 2 ya ini novel ini muncul pasca perang dunia 2 itu dia itu wanita kebanyakan wanita kenapa kok wanita nah ini kan kita perlu ada minggu depan atau setelahnya UTS sociology of literature ada sastra sosial sastra eksistensialism 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 ini apa aliran sastra yang mengedepankan aliran yang mengedepankan novel itu temanya itu biasanya itu bunuh diri dia mengedepankan bertanya seperti slogannya orang filosof orang filosof itu cogito erbusum saya saya ada karena saya berpikir atau saya berpikir maka saya ada itu dibalak-balik gitu ya sama-sama benar nah jadi dia selalu mempertanyakan karakter ini fungsi saya hidup ini bagaimana mungkin saat ini teman-teman masih punya tujuan nanti ketika kamu lulus di usia 24 tahun seperti Mbak Veronika ini sudah punya penghasilan bagus gitu ya semuanya sudah dicapai tapi terus apa lagi dia akhirnya memutuskan bunuh diri toh masalah nanti juga datangnya semakin lama semakin berat kenapa kok saya bunuh diri biar tidak usah menjalani kehidupan yang penuh derita katanya Mbak Veronika begitu di sini di novel ini ditemukan ada enam six prime enam jenis existentialism pertama existence preceded essence kedua alienation fear and trembling of anxiety nothingness sama freedom ya di pertama itu ada enam ini temuan maksudnya ini apa jadi ternyata eksistensi itu mendahului sebuah esensi kita hadir dulu baru esensi itu muncul kita akan dilahirkan tidak punya pemikiran tidak punya akal masih tidak paham tetapi ketika kita menginjak dewasa semakin lama semakin besar kita akhirnya mampu berpikir memahami diri kita itu siapa saya fungsinya apa hidup di dunia ini saya fungsinya apa pernah teman-teman bertanya pada diri sendiri saya ini sebenarnya itu siapa sih terus saya itu dilahirkan itu fungsinya apa ini yang ketika teman-teman sudah pernah mengalami hal itu ini yang dialami oleh dari nikah pemikiran itu muncul ketika veronika lihat media sosial adanya orang adanya perang yang tidak berdaya untuk menghentikan perang itu dia tidak berdaya untuk menghentikan perang itu seperti kamu melihat Rahel atau yang membelumihanguskan etnis Palestina itu kan kamu tidak bisa apa-apa kita merasa tidak berdaya sebagai manusia itu ada permasalahan seperti itu besarnya 11 ribu meninggal terus kita tidak bisa ngapa-ngapain fungsi kita apa kalau tidak ada fungsi mati saja sekarang begitu kata veronika itu namanya existence present essence kita kalau tidak ada esensinya ya kita tidak existen kita kalau tidak punya fungsi tidak bermanfaat gitu ya bagi manusia yang lain ya kita tidak usah hidup mati saja itu katanya si veronika lihat koran gitu ya ada pasca perang dunia dua itu perang itu tidak hanya menghasilkan apa tidak hanya masalah di meninggalnya apa 11 ribu orang seperti di Palestina tapi tidak tapi pasca itu juga menghasilkan ini permasalahan yang sangat besar contoh pada waktu itu ya di Brazil karena yang laki-laki itu pergi berperang akhirnya mati semua anak-anak sama orang tua sama wanita tentunya dia kehilangan mata pencaherian akhirnya dia mati kelaparan dan itu lebih tragis karena matinya tidak langsung gitu ya pelan-pelan terstruktur gitu ya membumikan etnis Brazil pada waktu itu itu pelan-pelan ini halnya sama hanya dengan di Palestina mungkin teman-teman bisa melihat sendiri di media sosial itu saya yakin itu anak kecil itu pasti kelaparan ada yang kemarin berita saya lihat itu makan karena lapar anak kecil itu makan rumput karena saking tidak adanya makanan miris dan saya juga tidak bisa ngapa-ngapain ini kita tanya karena sisi eksistensi kita eksistensi dalam segi kita segi manusianya tanpa menghindari agama atau ras sisi kemanusiaan saja kita sudah tidak berdaya ini kalau seorang eksistensialis dia sering membunuh dirinya sendiri kalau dia tidak berdaya tapi kalau ekstremis kalau ekstremis dia akan tetap berjuang dan akhirnya yang kita anggap teroris dia itu memperjuangkan hak-hak manusianya kalau kita lihat ekstremis jadi teroris tapi itu menurut saya itu wajar kalau kita lihat misalkan ada banyak pembunuhan di Palestina orang Inggris sama orang Amerika merasa dirinya itu diinjak-injak martabatnya karena juga sama mendukung untuk pembunuhan etnis hanya dia akan memunculkan ekstremis-ekstremis tersendiri di suatu saat ignorance mereka jadi ignorance apa istilahnya itu ketidakpedulian warga Amerika Inggris dan Eropa itu tentunya akan bumerang bagi negara mereka sendiri untuk karena dia akan menjadi seorang teroris kalau itu ekstremis kalau itu sama hanya dengan kita ketika kita melihat hal-hal yang kurang baik di depan mata kita sendiri tapi kita tidak melakukan apa-apa tentunya itu akan berimbas pada diri kita saya contohkan ketika kita makan dengan tangan kiri satu sisi eksistensi di hati kita di jiwa kita akan tersakiti tapi yang kita sakiti diri kita sendiri karena kita menolak adanya kebenaran yang mengharuskan makan dengan tangan kanan dengan pencipta kita yang harus melakukan kebaikan tidak melakukan kejahatan jadi kecilnya akan merontah-rontah tentunya itu yang menyakiti yang disakiti adalah dirinya sendiri ignorans kita terhadap sesuatu itu bliss jadi kita itu akan nanti satu-satu akan menerima akibatnya kalau kita biarkan makanya teman-teman saya sarankan teman-teman ketika ada sesuatu yang salah teman-teman enggak boleh abu-abu harus stand harus memiliki pendirian harus berdiri di pihak mana enggak boleh abu-abu kalau enggak suka bilang enggak suka enggak usah malu-malu kalau enggak suka akhirnya kita akan berjuang memperjuangkan apa yang kita anggap benar itu kalau kita diam saja ignorans itu nanti ke depan kita akan sendiri yang merasa rugi kita enggak merupakan akhirnya akan menyesal oke itu yang namanya yang kita katakan existence present essence pada waktu itu dia ini terlalu overthinking istilahnya itu Veronica itu terlalu overthinking membahas tidak bisa membayangkan hal-hal yang baik karena awalnya sudah tidak baik gitu ya dia menganggap dirinya itu dari kecil sampai dewasa dia berjuang do the best dia itu harus nomor satu gitu untuk orang tuanya kalau sebenarnya orang tuanya enggak nuntut juga orang tuanya enggak nuntut juga dia merasa kalau orang tuanya itu menuntut dirinya itu nomor satu gitu ya kita kemarin tidak membahas tentang wanita gitu ya kalau ibu itu menuntut kalau seorang wanita itu harus mandiri sama halnya seperti Veronica ini dia seolah-olah dituntut kalau dirinya harus nomor satu nomor one gitu sampai dia kuliah dia juga harus kerja gitu ya kerjanya itu harus do the best akhirnya maksudnya itu kan sayang ya cinta gitu ya sama si Veronica itu karena dia selalu melakukan hal yang paling baik gitu ya dia selalu mengerjakan sesuatu itu dengan sempurna dia tuh akhirnya 24 tahun dia harus menujuannya setiap 24 tahun dia sudah ngapain dan sesuatu akhirnya dia ternyata ketika dia menung pil satu pil tidur gitu ya over thinking dia membuat membayangkan hal-hal yang negatif-negatif pasti gak bisa tidur itu ciri-ciri orang yang over thinking sering gak bisa tidur hanya dia minum dua pil tiga pil sampai satu satu kotak pil apa tidur itu dimakan semua dengan harapan dia itu kita mengakhiri hidupnya dengan minum tidur itu 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 kalau perempuan kalau seronika disini ada lagi second novel namanya Woman in the Dunes wanita di Bukit Pasir tapi karakter utama novel ini bukan seorang wanita seorang laki-laki seorang laki-laki laki-laki dia itu setelah lulus juga dia profesinya sebagai guru karakternya namanya Niki Jumpe dia seorang guru yang mana dia itu juga ada yang kita tentukan tersendiri dia seorang seorang Jepang kita tahu kan orang Jepang itu kan juga perfect harus sempurna salah sedikit gak mau kalau ada masalah kalau dia gak fungsi dirinya itu gak punya fungsi judulnya ini biasanya itu kalau di Kaisaran Meiji dulu orang itu kan punya master ya prajanya itu ya prajanya kaisar sekarang Jepang itu kan biru gitu kalau prajuritnya itu dia apa kaisarnya itu meninggal prajanya itu meninggal tentunya anak buahnya samurai-samurai di bawahnya itu dia akan hara kiri istilahnya itu bunuh diri gitu ya ada katana kalau katana itu kan pedang samurai kecil itu ya untuk membunuh dirinya sendiri ditusukkan di perutnya terus dirobek ke kiri namanya hara kiri jadi dimasukkan terus di robek ke kiri kalau belum mati dipenggal kepalanya karena dia merasa tidak ada tujuan lagi kaisar saya sudah meninggal dan budaya ini sampai sekarang itu masih ada jadi tingkat bunuh diri itu di Jepang negara-negara seperti Jepang itu tertinggi di dunia di Indonesia sekarang terakhir masih mulai jadi ada masih bunuh diri generasi Z kayak kamu yang tidak kuat mental karena banyaknya tugas mungkin ya atau surat-surat surat wasiatnya ketika dia bunuh diri biasanya itu tidak bisa sesuai harapan orang tua dia akan mengecewakan orang tuanya kamu lihat kamu observasi selalu seperti itu di Indonesia jadi dia merasa sekolah ini itu orang-orang yang berdiri pola-pola yang sekolah-pola untuk orang-orang yang terlutup untuk perfect itu seperti itu semua padahal ketika dibicarakan langsung misalnya kamu anggap aja kamu orang tua kamu habis ini habis pulang kamu tanyain orang tua kamu saya yakin orang tua kamu bisa menendaki kamu bunuh diri tidak apa nilai kamu jelek tidak masalah yang penting kamu tetap hidup pasti bilang begitu tapi itu overthinking itu hal yang ini ya sekarang anak muda zaman sekarang terutama generasi kalian itu sangat rentan ini kita perlu sadari kita perlu simak gitu ya kita perlu berdalam kenapa saya juga kepingin tahu sharing dengan teman-teman kenapa kok mahasiswa sekarang ini sangat rentan jiwanya dan berhujung dengan bunuh diri saya yang mau sharing teman-teman silahkan akhirnya kenapa kok kamu di kampus lain di UBM di IDB di negi-negi itu ini ya di untri sudah pulas kedokteran itu yang di Malang kemarin di Anjaya ya terjun di dari ini terjun dari Jumotan Soekarno apa Suhat Jumotan Suhat itu terjun gitu ya meninggal kira-kira masalahnya apa kalau saya tadi itu merefleksikan karena dia itu kurang bisa memenuhi keharapan orang tua gitu ya dia merasa gagal gitu ya atau yang mendapat lain kemungkinan merasa dipedulikan oleh orang sekitar Pak ini Mbak ini ya Mbak Afifatus siapa Salma Salma oke gimana Mbak Salma kemungkinan orang yang melakukan sampai mengakhiri hidupnya itu mungkin kurang adanya tempat cerita dan rasa peduli dari lingkungan sekitar oh baik sekali betul-betul betul-betul saya setuju dia merasa kalau tidak ada orang yang mengerti gitu ya maksudnya gimana Pak saya jelaskan ya Mbak Salma saya bantu jelaskan jadi di Indonesia itu kan kita kan banyak teman enggak mungkin kita hidup di pengakutan enggak mungkin punya teman itu maksudnya gimana sih saya masukkan begini meskipun dia banyak teman tapi seolah-olah dia itu sendiri enggak punya ada satu orang atau dua orang yang merasa memahami dirinya jadi semakin lama eksistensinya dia itu hilang dia seorang-orang dia enggak eksis dia enggak fungsi atau dia itu merasa pengakuan dari orang lain itu enggak ada apresiasi dari orang lain itu juga enggak ada padahal orang lain ini kalau jujur ya si Veronica ini Veronica sendiri itu juga sama sesuai yang Mbak Salma katakan tadi merasa orang-orang lain itu enggak paham padahal kalau di novel itu saya baca suaminya itu sangat mencintai Veronica dia sangat mencintai Veronica orang tuanya orang tua mana yang mencintai anaknya sangat mencintai Veronica dia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk begitu ya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek Veronica itu seperti itu tapi Veronica tetap merasa dirinya itu enggak pernah difahami sama suaminya sama orang tuanya sama rekan kerjanya sama rekan benar sekali Mbak Salma saya setuju jadi meskipun dia itu banyak teman kayak teman-teman kamu di sini tapi kamu kayak sendirian betul banyak teman istilahnya di eksistensialisme di sini itu di sini itu ini dia merasa teralienasi ini alienation dia teralienasi seolah-olah dia itu makhluk asing gitu ya di tengah-tengah manusia dia punya wajah tersendiri punya imajinasi tersendiri tentang caranya memandang dunia itu seperti apa dia punya nah ini sangat bahaya kalau tidak ada alirannya tidak ada aliran emosinya oleh karena itu kamu apa seharusnya punya aliran tersendiri untuk aliran itu maksudnya apa aliran itu bukan maksudnya meninggalkan permasalahan yang kamu alami tidak justru mengurai permasalahan itu dihadapi masalah itu apa face to face kalau tidak dihadapi semakin lama seperti ini tertimbun di dalam benak kita di psikologi kita tertimbun akhirnya itu kayak bom waktu suatu waktu akan meletus ini berbahaya sekecil apapun permasalahan di hati kamu ini kamu harus sandarkan kamu uraikan itu minimal kamu teman curhat tapi sebenar-benar baik-baik sandaran atau tempat curhat yang paling baik kan ketika kita sholat atau kita berdua kalau minimal itu lah kalau tidak punya mungkin kita bisa membuat karya agar kita difahami orang lain dengan membuat puisi atau cerpen atau novel kita apresiasi melukis isi hati kamu kamu tuangkan semuanya ke sebuah lukisan itu mending seperti itu daripada kamu putus asa merasa tidak ada orang yang menghargai ya kita tidak dihargai memang punya harga kita kan memang tidak punya harga kecuali kita itu memiliki sesuatu karya kita punya kemampuan apa kita itu punya kemampuan apa saya tidak punya kemampuan apa ya kamu belum mencoba coba semuanya kamu eksplor kamu tarik semua apa yang kamu lakukan coba misalkan contoh kamu tidak pernah naik gunung sekali-kali naik gunung istilahnya kebahagiaan itu kan disitu ada sebuah achievement ada sebuah capaian-capaian gitu ya tapi achievement yang tahan lama itu yang memiliki hati-hati yang lain itu lebih bagus lebih bagus kalau kamu ignorance tidak punya karya tidak punya achievement tidak punya satu hal yang kamu perjuangkan kamu tidak punya visi lama-lama ignorance kamu itu akan melahap dirimu satu-satu kamu kayak bom waktu tadi itu istilahnya itu apatis temanmu itu begini kamu diem saja lama-lama kamu sendiri yang kena batunya asar seperti itu hindari hal yang seperti itu mumpung masih muda kamu harus punya banyak sesuatu yang kamu lakukan sekali-kali kamu nganggur-nganggur terlalu jauh ke gunung sekali-kali kamu bangun pagi subuh-subuh jam 5 kamu ke pasar bawa kamera kamu fotoin fotoin hal-hal yang menarik di sana foto saja buat kenangan hal-hal yang sederhana seperti itu itu pelarian itu kamu kamu makanya itu kan kita sosial media sekarang kan marak sampai laris manis tiktok instagram facebook dan lain-lain itu kan dia itu karena saya anggap karena kurangnya eksistensi di dunia di dunia fisik seperti ini berlari di dunia maya semakin dia sering status gitu ya berarti itu eksistensinya semakin terancam seharusnya logikanya seperti itu reasonnya seperti itu dia semakin dia itu menurut dia seperti dia semakin kalau kalau kelihatan semakin palsunya itu kalau sisi eksistensi kalau kita eksistensialisme sastra kali-kali ini jadi semakin dia itu enggak menulis kebahagiaannya di sosial media berarti dia itu semakin bahagia di dunia nyata enggak penting sosial media karena dia sudah bahagia ya itu pasang-matanya yang poin pertama existence precedes essence oke itu apa yang kejua tadi dia masa teralienasi dia masa teralienasi ini kalau Veronica dia mengusahkan untuk bunuh diri tapi kalau perbandingan woman in the dunes ini ini kan tadi kan saya kisahkan Niki ya dia seorang guru laki-laki guru bahasa Inggris laki-laki dia merasa tidak berguna juga orang Jepang itu kalau gak bisa berguna dia juga mau bunuh diri sama ini dia juga merasa enggak penting gitu ya akhirnya dia kepengen bunuh diri tetapi akhirnya dia itu gak jadi membutuhkan bunuh diri dia ingin akhirnya dia itu kepengen mencatatkan namanya J.P di jenis record book record book dia ingin menggantumkan namanya di buku dia penemu serangga istilahnya dulu itu di novelnya itu dia ingin menemukan jenis serangga baru agar nama dia masuk ke dalam buku sejarah yang menemukan jenis serangga baru ini namanya Niki Jumpe dia itu pergi ke belahan sepang mana gitu ya dia itu pergi ke sana karena dia padahal di Jepangnya sekarang prefekturnya Jepang di Kobe waktu itu saya ingat di Kobe AB Kobo itu dia lahir di Kobe Jepang akhirnya dia itu padahal di sana itu nyaman kamu-kamu kalau ke Jepang itu bersih tidak ada masalah sampah sedikit pun kriminal tidak kriminal juga sedikit kamu tahu kan Jepang kan bersih sekali sampai ikan koi itu bisa hidup di shokan tidak ada masalah begitu sama juga si Niki juga hidupnya sebagai guru itu ya dihormati murid-muridnya sangat hormat ketika ada guru lewat itu sang murid di orang Jepang itu dia selalu membungkukkan dirinya meskipun sang guru itu naik mobil saking hormatnya itu nah ada masalah dia banyak orang yang menghormati eksistensinya dia itu yang mengapresiasi sekarang sekarang pertanyaannya laki-laki yang laki-laki khususnya banyak yang saya juga bertanya kepada saya juga kenapa padahal laki-laki juga sangat dihormati dia bersih tapi dia kenapa kok bunuh diri ada yang mau menjawab kira-kira kenapa kira-kira bunuh diri selain masalah cinta ya kalau masalah cinta memang masalah yang sejak lama sejak zaman Nabi Adam dulu ketika ibu Hawa terpisah itu kan sedih gitu Nabi Adam Nabi Adam juga turun di bumi itu kan karena bujuk kayu saya kan ya plus bujuk kayu wanita yang makan buah kul pertama kan wanita makanya namanya woman wui itu artinya yang wui awalnya itu bahasanya itu wui terus men bahasanya woman wui itu yang artinya membuat sedih men laki-laki yang membuat sedih laki-laki ya perempuan namanya woman akhirnya turun akhirnya sedih tapi kesedihan itu rasa-rasa bersalah itu menjadikan Nabi Adam semakin dekat dengan Allah jadi kalau kita lihat tumbuhan kita kalau cabangnya banyak itu ya kita biar punya buah yang baik kita tangkas cabangnya kita potong cabangnya itu biar buahnya itu semakin baik ya sama kita kalau ingin merasa kita bisa tumbuh kita itu rasakan sakit kita ada masalah kita akhirnya tumbuh semakin banyak mendengar dewasa gitu ya mbak-mbaknya mas-masnya ini semakin deras bisa mendengarkan orang lain mendengarkan dalam artian mendengarkan untuk tidak menjawab tapi untuk kamu itu memiliki porsi kamu sendiri gitu sering-sering mendengarkan untuk poin sendiri gitu ayo ya siapa yang mau menjawab ini kira-kira laki-laki mau buru diri ini faktornya kenapa ini coba saya ini sudah sebelah ya sudah sebelah ya ini saya aksennya ini sekalian ini jarang aksen ini ya kamu ingatkan Pak Egril kalau apa oh jangan-jangan ini presensinya eh simanya ini error oh iya error saya lihat saya tulis saja ya Afredo bagus Kenny Chirama ada enggak Profik ada Pak Afredo Afredo mantap Mas Afredo kira-kira teman-teman kamu saudara-saudara kamu yang di kampus lain gitu ya yang laki-laki dia bunuh diri makanya apa nih jangan ngomong cinta tapi ya jangan ngomong cinta selain cinta atau nah apalah cinta tapi harus harus logis ya kenapa kok begitu dasarnya mungkin karena enggak jadi Pak enggak tahu saya cek ya saya cek ya mahasiswa yang bunuh diri itu kampus mana coba saya cek mahasiswa laki-laki laki-laki bunuh diri 2023 oh mahasiswa kupang nih ya ini Oktober tanggal 30 kemarin ya bunuh diri mahasiswa kupang tewas tergantung di kamar kos wah laki-laki ini berarti ya makin marah ini 5 kasus bunuh diri diri mahasiswa coba Aryan Diswe Diswe itu Dalan Iskan apa webnya Dalan Iskan siapa aja ini yang bunuh diri yang kemarin itu ini ya Karolin ya ini kasus Karolin yang terkenal kemarin mahasiswa UNES lanjut dari Mal Pragon Semarang ya NJW NJW laki-laki perempuan ini oh wanita ini jasad wanita kita cari yang laki-laki undip-undip-undip tabrak di lapangan tembak ditemukan tewas di lapangan tembak tembalang oh ditembak gitu ya oh mereka tidak tahu motif korpor melakukan bunuh diri tidak ada yang tahu mahasiswa katolik laki-laki perempuan ini ARD lah ini ARD ini biasanya itu laki-laki nih ARD ini laki-laki ini biasanya ini kenapa ini gantung diri kenapa orang tuanya tertutup dan jarang menceritakan masalah pribadinya ini sama masalahnya ya dia tertutup tidak pernah bercerita kepada temannya kepada orang tuanya sehingga tidak ada yang mengetahui masalah apa yang dihadapi korban nah ini masalah ini kalau ini mahasiswi ya oh banyak banyak ini ya banyak yang perempuan ya yang terakhir mahasiswa UI bunuh diri bunuh diri ini ya berpikir nanti kapan-kapan sharing terbuka mungkin orang tua kamu kamu punya masalah dengan orang tua misalkan tapi kan teman kamu kan punya teman kamu kan punya teman diajak ngomong teman kamu sambil ngobili akhir-akhir kalau kalau merasa teman kamu itu itu ya kalau istilahnya itu lebih tonol daripada kamu bisa kamu ajak Pak Iklil ngopi sharing-sharing tidak akan bocor teman saya kan cuma ini top besanya sama teman-teman josen tidak mungkin nyebar kemana-mana nah sekali-kali kamu salurkan unek-unek kamu itu ke orang gitu ya siapa tahu ini lebih bermanfaat daripada kamu pendam masalah kamu sendiri begitu jadi masalah nanti nah saya lanjut aja lanjut aja ya kalau dibahas terlalu lama tadi sudah kita bahas ini terus alienation dia merasa sendirian tidak pernah ada orang yang memahami tertutup begitu ya terus akhirnya dia itu fear and trembling of anxiety kalau kalau ini maksudnya apa dia itu fear and trembling of anxiety dia itu merasa takut sampai takutnya itu sampai anxiety anxiety sangat takut sangat-sangat berlebih kalau kita itu lihatnya itu kan overthinking terlalu yang kita pikirkan yang belum pasti kalau Veronica pada waktu itu novelnya itu bercerita tentang Veronica nya itu dianya itu overthinkingnya itu seperti ini ketika sudah minum pil tidur banyak tadi itu dia akhirnya overthinking overthinkingnya itu dia begini bagaimana oh sebelum minum pil ya sudah punya pikiran untuk bulu diri tapi dia itu bingung bulu diri seperti apa pilihan satu dia loncat dari gedung santai 20 misalnya tapi si Veronica akhirnya anxiety takut juga nanti bagaimana kalau saya itu enggak langsung mati hanya patah-patah tulang saja atau isi perut saya berhomburan saja begitu atau apalah saya enggak langsung mati tapi sakit dulu ini kan sakit kalau enggak nanti langsung kan sakit terus saya ini harus bagaimana atau terus keluarga saya itu nanti itu berpikiran kalau saya enggak meninggal langsung yang merawat orang tua saya itu kan kasihan padahal ini belum bunuh diri ini sudah berpikir wow ke belakang begitu semacam terus dia mau ini apa bunuh dirinya itu pakai karena tahu sakit ya dia bunuh dirinya akhirnya mau pakai pisau terus diiris tangan pergelangan tangannya orang nantinya itu biar airnya itu keluar di bak mandi tapi dia juga berpikir semakin lama mati saya dan langsung mati begitu saya takut darah juga begitu darah itu begini 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 buahnya sekali buluh diri seperti macam-macam yang dipikirkan itu macam-macam akhirnya apa dia hentuskan buluh diri yang enak dia minum obat tidur dua puluh sekaligus satu kotak misalkan biar soal dia itu matinya itu dalam keadaan tidur bayangannya diam tapi gak jadi mati karena apa pil tidur itu tidak membahayakan manusia hanya bikin apa lemes sementara saja tetap hidup jadi minum racun iya tapi kamu gak pernah membayangkan kayak orang keracunan pernah gak keracunan kamu itu sakit luar biasa itu perut tusuk-tusuk pisau banyak itu kalau minum racun jadi dia itu membayangkan hal-hal yang overthinking yang tidak-tidak itu kalau perempuan kalau laki-laki biasanya itu kalau di Jepang minum minum ini ya mabuk-mabukan untuk menghilangkan kalau di Indonesia macam-macam ciri-cirinya dia kalau pakai sabu itu saya sampai hafal laki-laki itu kalau pakai sabu dia itu gak tidur tiga hari ngomel mulu itu dia pakai sabu itu menghilangkan ininya matanya tapi bening padahal dia gak tidur tiga hari masih biasa aja matanya sabu ada yang matanya itu merah terus lemes aja nge-fly terus lemes lemes terus kurus macam-macam ada yang keringet dingin apa telapak tangannya dingin terus mbak-mbak ini juga harus tahu nanti kamu juga punya anak kamu harus melihat perubahan sikap anak itu jangan-jangan dia itu minum-minuman alkohol atau memakai apa obat-obatan terlarang ganja atau inek semacam-macam ya kamu harus tahu itu perbedaannya yang anak-anakmu nanti itu kamu biar punya penanganan sejak dini kalau laki-laki ini mungkin tidak tahu ini juga kamu anak baik-baik jadi Pak Ekel itu sudah tahu semuanya itu saya dulu juga pernah kesiswaan dulu ke sekolah sudah menangani anaknya bermasalah-bermasalah rata-rata memang satu ya kalau saya boleh jujur ya laki-laki ini laki-laki rata-rata saya lihat itu selain cinta itu masalah keluarga orang tuanya yang broken home orang tuanya yang laki-laki nikah lagi jadi sosok pahlawan jadi laki-laki itu adanya di otaknya itu ada tulang ekornya itu ada yang sedikit bagian datanya itu yang dia itu harus dimasuki oleh asuntan yang baik terutama segi hal-hal yang baik itu hero yang bertahu hero pahlawan kalau enggak ada masukannya kalau jelek mulu gitu ya dia merasa dia itu enggak bermanfaat juga hanya bunuh diri melihat orang tuanya bercerai terus lihat orang tua laki-lakinya punya istri lagi sering mukuli anak-anaknya enggak bertanggung jawab hal-hal yang seperti itu yang biasanya yang anak didik saya itu melihat berlari di kebetulan telaran sampai bunuh diri bunuh diri dia merasa ingin mati sebenarnya sudah disitu dia pakai minum-minum alkohol itu kita berusaha menghindari penerbitannya eksistensinya dia itu dia ingin hilang tapi ketika dia sadar obatnya hilang efek obatnya hilang minum-obatnya hilang sumpah lagi tawar seperti itu terjebak sampai terlihat hutang dari sampai pinjaman online itu ratakan seperti itu nah ini semuanya itu ada valusinya kalau teman-teman tidak pernah share tidak tahu banyak hal yang perlu kita sharing sebenarnya karena ini metakuliannya ini penting tapi ini kita permukaan saja tidak saya terlalu mendalam yang penting teman-teman tahu membanding-bandingkan paham yang kita melakukan oke untuk minggu depan ini untuk hari ini tiga dulu ini saja minggu depan kita lanjut lagi ya apa nothingness and freedom sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan siapa yang tidak masuk ini siapa yang tidak masuk total jumlahnya berapa saya tulis saja saya tulis saja saya tulis bagus ya bagus ada ya terus Larissa Larissa terus Kenichi Rama ini namanya memang Kenichi Rama ya di absensi ya sama ya sama Pak sama ya Mas Kenichi ya Kenichi Salma ya sama ya Salma ya Safira Salma Safira ya sama ya iya Pak terus Afifatus oh iya ini sama ini Mbak Afifatus Valentina kemarin saya tahu Afredo Rizky ya Afredo Afredo Nurkolis Majid Alfie sama Mas Alfie siapa ini ya Alfie gitu di absensi ya Alfie siapa Alfie da Pak oh Alfie da Alfie da Rovick Mas Rovick memang namanya Rovick gini ya sama Nurul Nisak 1 2 3 oke oke terima kasih mungkin nanti kamu perjalanan ke kampus ya saya kasih wapus Pak Adel tadi izin otw ke kampus ya makanya itu saya kasih wapus 10 menit untuk otw kampus ya teman-teman yang lain ya biar gak selalu mepet ya saya akhiri hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh